Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan menjawab Beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang udah ada di kolom komentar Youtube ya Jadi buat temen-temen yang mau bertanya Silahkan tanya aja di kolom komentar Di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab Pertanyaan-pertanyaan dari kalian Oke Ini ada pertanyaan dari Lutfi Nd Gitar modelan Stinger Scorpion, pabrikan Cina Buat pemula worth it Oke, jadi Gitar-gitar Scorpion, Stinger, Legacy Atau sebagainya Itu worth it atau enggak Menurut gue Sangat-sangat tidak worth it Untuk pemula Jadi Emang gak ada aturannya Pemula harus pakai gitar murah Aturan dari mana Pemula harus pakai gitar murah Jadi Jadi kayak Stinger, Scorpion, Legacy Dan lain-lain Itu menurut gue Bukan gitar entry level ya Tapi emang gitar yang murah banget Jadi Sangat-sangat tidak worth it Gue udah beberapa kali ngasih tau gitu Pemula seharusnya pakai gitar yang proper Gitar yang proper Kenapa harus pakai gitar yang proper Karena gitar yang proper Sekali lagi itu Playability-nya Nyaman gitu Jadi Kenapa gitar bisa murah Dan gitar bisa mahal Gitar murah ya Ya udah lah Kadarnya aja bro Bisa bunyi aja udah syukur Alhamdulillah Apalagi gitar yang Sejutaan-sejutaan gitu ya Ya bisa bunyi aja syukur gitu Lo mau ngarepin apa Lo gak bisa ngarepin lebih gitu Playability-nya enak Intonasinya bagus Soundnya bagus Akan sulit didapetin gitu Jadi Pemula ya Harusnya pakai gitar yang bagus Karena gitar yang bagus Akan sangat menunjang Lo untuk bermain gitar Gue udah sering bahas Pemula itu Intense main gitar Seharusnya lebih banyak Daripada Yang udah bisa main bro Gimana lo mau jago Kalau Saat lo main gitar aja Playability-nya udah gak enak lah Intonasinya Aur-auran Soundnya juga Yang penting bunyi Udah syukur gitu Gimana lo bisa Bagus gitu Main gitar gitu Jadi Gue kasih tau deh Rekomendasi-rekomendasi Gitar untuk pemula Yang seharusnya Soalnya emang Gak ada aturannya Pemula harus pakai gitar murah Gitar murah itu Diperuntukkan Untuk Lo Yang Emang Spare budget Murah Untuk beli gitar Sesimpel itu sih Menurut gue sih Jadi gue gak bilang Ini uangnya lebih banyak Ini gak banyak Jadi Seberapa lo mau spare Uang lo gitu Untuk beli gitar gitu Ya gitar-gitar murah itu Ya untuk lo yang mau Spare sejutaan aja Buat beli gitar Ya itu gak masalah gitu Balik lagi Jangan pernah dipaksain Kalau lo emang gak ada uangnya Jangan dipaksain gitu Tapi kalau lo emang serius Mau main gitar Seharusnya pakai gitar yang Proper Oke Jadi gitar proper apa aja bang Yang paling Oke menurut gue Gue kasih 3 rekomendasi Lo bisa pakai Fujigen Fujigen made in Jepang Ini harganya juga Menurut gue Sangat Sangat worth it Harganya Cuma 9 jutaan Sampai 13 juta Playabilitynya Nyaman banget Playabilitynya Sangat nyaman Fujigen made in Jepang Atau lo bisa juga PRS SE PRS SE Menurut gue SE ini udah Aman banget sih Dipakai sih Harganya Kisaran 9 juta Sampai 13 juta Juga Jadi Menurut gue Gitar proper itu Sekarang Untuk hari gini Paling sekitar 9 Sampai Belasan juta Jadi kalau gitar sejutaan Lo mau ngarepin apa Dari gitar sejutaan Sorry to say Kita ngomong apa adanya Lo mau ngarepin apa Gitar sejutaan Terus Yang terakhir Yang pastinya Fender Fender itu udah aman banget Fender Mexico Belasan juta Tapi kalau bekasnya Masih kena 8 jutaan Sampai Belasan juta juga Jadi Untuk pemula Seharusnya Pakai gitar yang Bagus Supaya Main gitar lo Lebih cepet Bagusnya Juga Oke Yuk kita jawabin Pertanyaan lagi Jadi untuk Pemula-pemula Yang ngerasa Pemula harus Pakai gitar Murah dulu Tunggu jago Baru lo beli Gitar yang mahal Sekali lagi Menurut gue Itu salah Kapan lo jagonya Dan dibilang Mahal juga Sembilan juta Oke Oke Gue jelasin disini Jadi Seperti gue Ngomongin Tadi Kita hari gini Harganya udah Gokil banget Ini kita ngomongin Brand new Atau baru Gitar made in Gitar made in Made in Indonesia Hari gini Udah 7-8 Sampai Belasan Juta Ini untuk Made in Jepang 9 juta Ya lo Boleh nilai Sendiri Mahal Atau Murah Menurut gue 9 juta Itu Aman banget Bro Menurut gue Malah Kemurahan Seharusnya gitu Made in Jepang 9 juta Anjir Murah banget ya Made in Jepang 9 juta Dan Sekali lagi Gue mau tegesin Supaya gak Tersesat Jadi gue Ya gue apa adanya aja Gitu ngomong Gitu Gak Gak Bermaksud Untuk kurangin Semangat lo Dalam bermain gitar Main musik Itu Mahal bro Gue harus ngomong Kayak gini nih Maksudnya Main musik Itu mahal Kalau lo serius Main musik Itu Mahal Jadi Kalau lo serius Main musik Cuman lo berharap Dengan gear yang 2-3 jutaan Bisa aman Sama sekali Enggak Sejujurnya Main musik Itu mahal Mahal banget Gitar yang proper aja Sekarang udah 9-11an juta Dan itu Adalah Gitar Yang cukup Lumayan lah Gitu Tapi untuk kebutuhan Profesional itu Menurut gue Masih jauh Gitu Jadi kalau lo liat Musisi-musisi Atau Season trail yang profesional Gak heran Kalau dia pake gitar Made in USA Made in Jepang Gitu Ya Paling-paling murah Ya Made in Inilah Mexico gitu Fender Mexico gitu Itu juga udah yang Murah-murah gitu Ya karena emang Kebutuhan main musik Itu mahal semua Jadi gue mau Nge-review Beberapa gitar Yang menurut gue Oke gitu Atau worth it Untuk pemula Dan ini juga ada pedal Valeton GP200 Harganya cuma 3.900.000an Menurut gue Juga udah Cukup worth it Untuk pemula Soundnya aman Kita mau bikin Konten aman Kayak gue bikin review Gini gue langsung colok Dari Valeton GP200 Oke ini pertama ada FGN Atau Fuji Gain Ini yang Stratocaster Harganya 13.000.000an Menurut gue Ini udah Aman banget Untuk kalian yang Pemula Karena playability itu Enak banget Seger ya Dan terus Kalau Ini kemahalan Menurut lo 13.000.000an Lo bisa Beli PSS Silver Sky Ini harganya 10.900.000an Brand new Atau Baru Oke Terus juga ada Gue Kasih rekomendasi Strat Strat model aja Ini deh Ini deh Ini ada Fender Jepang Ini bekas ya Atau Second Harganya 10.000.000an Ready stock Pokoknya yang gue Tadi demoin Ini ready stock Di Bangbong Musik Bekasi Oke Jadi thank you Sekali lagi teman-teman Jadi gue mau Menyingkirkan Sedikit Apa namanya ya Pemikiran yang Salah selama ini Pemula Harus pakai Gitar murah Gak ada Ceritanya Pemula harus pakai Gitar murah Kalau emang budget Lo Enggak Enggak cukup Beli yang murah Itu gak apa-apa gitu Tapi kalau untuk Pemula Beli gitar murah Menurut gue Salah gitu Kapan lo jagonya Gitu doang sih Menurut gue sih Oke thank you Mantap